Perisik sudah telepon Inzaghi untuk beritahu kepergiannya ke Spurs. Wingback Inter Milan, Ivan Perisik dilaporkan telah menelepon pelatih Nera Zuri, Simone Inzaghi baru-baru ini. Hal itu dilakukan karena ia ingin mengatakannya secara langsung mengenai keputusannya untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Tutosport, bahwa pemain berusia 33 tahun itu sepenuhnya yakin untuk pindah ke Liga Premier dan telah memberitahu sang pelatih klub, Simone Inzaghi. Perisik sepakat dengan tawaran kontrak dari Spurs berdurasi 2 tahun senilai 6 juta euro per musim. Angka tersebut sebenarnya tidak berselisih jauh dengan tawaran pembaruan kontrak dari Inter. Namun, sang pemain tergoda untuk mencoba Premier League sebelum karirnya berakhir. Dia pun disebut bakal terbang ke London dalam waktu dekat untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Inzaghi telah diberitahu secara pribadi terkait kepindahannya tersebut dengan status bebas transfer. Dan dengan demikian, berakhir sudah 7 tahun pengabdiannya dalam seragam biru-hitam. Inter terdepan dalam persaingan mendatangkan Andrea Cambiasso sebagai pelapis Gosens. Inter Milan menjadi klub terdepan dalam persaingan mendapatkan tanda tangan back kiri Genoa, Andrea Cambiasso di bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir FC Inter 19-08, bahwa pemain berusia 22 tahun itu menjadi target prioritas Inter untuk diplot sebagai pelapis bagi Robin Gosens setelah Ivan Perisic memutuskan untuk meninggalkan Giuseppe Meadza dengan status bebas transfer. Cambiasso tampil mengesankan bersama Genoa di sepanjang musim 2021-2022. Dengan mencetak satu gol dan menyumbang empat asis dalam 28 pertandingan. Sejumlah klub tertarik pada Cambiasso, baik di dalam maupun di luar Italia, tetapi Nerazzurri tampaknya menjadi yang terdepan mengamankan servisnya karena sang pemain lebih memilih untuk merapat ke Inter. Nerazzurri berencana menjadikan Robin Gosens sebagai pilihan pertama di posisi back sayap kiri pada musim depan setelah kepergian Perisic, tetapi juga akan mencari pemain untuk menambah kedalaman di posisi tersebut. Profil yang dicari adalah pemain muda Italia yang punya potensi untuk lebih berkembang ke depannya, dan Cambiasso dipandang sangat cocok dengan kriteria tersebut. Back Inter, Dumfries, Raih dua gelar sungguh luar biasa. Wingback Inter Milan, Denzel Dumfries benar-benar menikmati musim debutnya yang sangat positif bersama Nerazzurri, dengan memenangkan dua gelar, yakni Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Selain itu, pemain tim Nas Belandang tersebut juga berhasil membantu Inter melaju ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 10 tahun. Akan tetapi, musimnya tentunya akan sempurna jika sukses meraih Scudetto. Kendati demikian dia tetap merasa bangga karena tim telah berjuang hingga pekan terakhir dalam persaingan yang ketat dengan rival sekota. AC Milan, Dumfries meluapkan kebahagiaannya melalui sebuah postingan di akun Instagram resminya baru-baru ini. Memenangkan dua gelar sungguh luar biasa. Kami gagal mempersembahkan gelar Liga, tetapi saya tidak bisa lebih bangga dengan tim ini karena telah berjuang sampai akhir, tulis Dumfries. Bagi kamu yang ketinggalan, silahkan simak berita Inter hari Sabtu, 28 Mei 2022. Mkhitaryan masih bimbang pilih bertahan atau pindah ke Inter. Pakar Bursa Transfer Italia, Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Henry Mkhitaryan masih bimbang untuk memilih antara bertahan di AS Roma atau menyeberang ke Inter Milan. Berbicara di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio menjelaskan jika gelandang berkebangsaan Armenia itu saat ini belum memutuskan masa depannya. Kontrak sang gelandang di Roma akan habis pada akhir Juni ini dan dia telah menerima tawaran dari Inter yang dianggap cukup menarik bagi karirnya. Banyak media Italia yang mengklaim kalau Mkhitaryan telah mencapai kesepakatan dengan Inter. Akan tetapi kubu AS Roma kemudian dengan cepat memberinya tawaran baru yang diperkirakan menyamai atau bahkan melampaui tawaran Inter. Hal tersebut membuat sang pemain menjadi bimbang karena di satu sisi ingin bermain di Liga Champions bersama Inter pada musim depan, sedangkan di sisi lainnya merasa tidak enak meninggalkan Roma yang telah membuatnya terlahir kembali setelah terpuruk di Inggris. Menurut Di Marzio, Mkhitaryan saat ini sedang memikirkan apakah harus bertahan atau memutuskan untuk hengkang ke Inter. Inter memandang gelandang berusia 33 tahun itu sebagai pemain yang bisa memberikan persaingan yang sepadan bagi Hakan Calhanoglu di lini tengah. Selain itu, dia juga bisa mengisi posisi Nicolo Barella ketika dibutuhkan. Arsenal tertarik pada Di Marzio tapi keberatan dengan harganya. Klub Liga Premier Inggris, Arsenal dilaporkan menunda penawaran mereka untuk merekrut Federico Di Marzio karena keberatan dengan harga yang dipatok Inter Milan. Sebagaimana dilansir tesan, bahwa Arsenal tertarik pada Federico Di Marzio karena mereka mencari back kiri baru yang punya insting menyerang. Tegener setelah mengidentifikasi Di Marzio sebagai sosok yang ideal untuk menggantikan Kieran Tierney yang masih harus menepi selama berbulan-bulan karena menderita cedera serius. Namun, harga yang diminta Inter sebesar 20 juta euro menjadi rintangan besar bagi Arsenal dalam upaya mengamankan servis Di Marzio di musim panas ini. Mereka merasa Inter terlalu berlebihan dalam menetapkan harga sang pemain yang selama ini lebih sering duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, KUBU Inter memang tidak pernah mempertimbangkan untuk menjual Di Marzio karena dia adalah pemain yang berguna di squad asuhan Simone Inzaghi, meskipun juga tidak menutup kemungkinan untuk menjualnya jika harga yang mereka minta dipenuhi. Perisik diambang kepindahan ke Tottenham Wingback Inter Milan, Ivan Perisik diambang kepindahan ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer. Manajemen Nerazzurri sebenarnya tengah menunggu keputusan dari Perisik tentang masa depannya di klub, tetapi surat kabar Inggris, The Independent mengklaim bahwa Tottenham Hotspur kian dekat mengamankan tanda tangan pemain asal Kroasia tersebut. Sky Sport Italia, Sport Italia, dan media Italia lainnya juga melaporkan hal yang sama kalau Perisik diambang kepindahan dari Inter di musim panas 2022 ini. Inter telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mencoba mempertahankan pemain kunci mereka tersebut dengan meningkatkan penawaran mereka mendekati angka yang diinginkan sang pemain. Namun, pelatih Spurs, Antonio Conte tampaknya telah mampu meyakinkan Perisik dan secara khusus mendorong direktur klub, Fabio Paratici untuk memboyong pemain berusia 33 tahun itu. Kontraknya dengan Nerazzurri akan berakhir pada 30 Juni ini dan ia telah melampiaskan kekesalannya karena Inter terus menunda untuk menuntaskan kontrak barunya. Terutama setelah berhasil mendatangkan Robin Gosens dari Atalanta. Seperti diketahui, Perisik adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di Inter musim ini, membantu tim Simone Inzaghi memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Chelsea dan Juventus juga tertarik, tetapi Perisik lebih memilih Spurs karena faktor Conte, mengingat mereka telah bekerja sama selama 2 tahun di Inter, dengan memenangkan gelar seri A pada musim lalu.